Pemirsa Hasanah, berita bencana banjir masih terus terdengar di beberapa wilayah di tanah air. Beberapa fasilitas umum dan pemukiman warga tak luput dari genangan air. Lumpur, najis, dan segala kotoran bercampur aduk dalam genangan ini. Lantas, bagaimana bila masyarakat yang wilayahnya mengalami musibah banjir, hendak melakukan wudhu, dan bagaimana pula sholat di tempat yang terkena banjir? Banjir besar dan masal seperti yang sekarang tengah terjadi di beberapa wilayah Jabodetabek tidak bisa semuanya dikategorikan sebagai air kotor atau najis. Secara umum, air banjir itu suci. Meski sebagiannya ada yang tercampur dengan air najis, misalnya masuk ke septic tank, bercampur dengan air limbah kotoran hewan, limbah rumah tangga, dan sebagainya. Dalam sebuah hadis yang disauhehkan oleh sebagian ulama, Rasulullah SAW bersabda, Jika air telah mencapai dua kullah, maka tidak mungkin dipengaruhi kotoran najis. Hadis riwayat Adar Kutni. Dalam riwayat lain disebutkan, Rasulullah SAW pun bersabda, Jika air telah mencapai dua kullah, maka tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Adarimi. Jadi, berdasarkan hal ini, jelas bahwa air banjir secara umum adalah air yang air suci dan tentunya bisa digunakan untuk wudu. Namun, tidak menutup kemungkinan, di wilayah perumahan tertentu, air banjir yang masuk ke dalam rumah kadar kontaminasi air dengan najis termasuk tinggi. Misalnya, warnanya hitam dengan aroma berbau busuk atau indikator-indikator lainnya yang dapat dijadikan sandaran bahwa air itu tercemar berat dengan najis. Bila hal ini kita temukan, maka kita tidak bisa menggunakannya untuk berwudu. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Abu Ishaq al-Shayyrozi dalam kitabnya Al-Muhazzab. Beliau mengatakan, Sedangkan bila ia tidak meyakini kesucian dan juga najisnya air, maka ia bisa berwudu dengan air tersebut karena hukum asal air itu adalah suci. Dan bila ia menemukan air telah berubah sifatnya, namun tidak mengetahui apa yang menyebabkan perubahan tersebut, maka ia bisa berwudu dengan air itu. Karena bisa jadi perubahan itu dikarenakan lamanya air itu berdiam. Pemirsa Hasanah, hukum asal air adalah mutlak. Artinya, bahwa semua air yang ada di alam ini, seperti hujan, mata air, embun, air laut, dan lainnya, hukumnya suci dan mensucikan. Selama air tidak bercampur dengan benda najis, maka hukum air itu tidak berubah dari suci menjadi najis. Allah SWT berfirman, Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit, agar kalian bisa bersuci dengannya. Quran Surah Al-Anfal, ayat 11 Sementara ada perbedaan pandangan ulama mengenai perubahan hukum air menjadi najis. Sebagian ulama seperti Abu Hanifah, Ashrafi'i, Ahmad, dan ulama pengikutnya menyatakan, bahwa jika air kurang dari dua kullah tercampur najis, maka air ini berubah hukum menjadi najis. Meski hanya sekedar kemasukan najis tanpa berubah rasa, warna, atau baunya. Dalam kitab-kitab fikih modern, banyak disebutkan bahwa dua kullah air kira-kira sama dengan 270 liter air. Atau setara dengan jumlah air dalam bak mandi berukuran panjang 75 cm, lebar 75 cm, dan kedalaman 50 cm. Sementara Imam Malik, ulama Zohiriyah, Sayyuhul Islam Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, dan sebagian ulama lain yang menyatakan, bahwa air tidaklah menjadi najis dengan hanya sekedar kemasukan najis. Melainkan, apabila berubah salah satu dari tiga sifat, yaitu rasa, warna, atau baunya. Sementara, air yang jumlahnya lebih dari dua kullah, hukumnya secara umum adalah air mutlak yang suci dan mensucikan. Kecuali, bila air itu secara umum adalah air najis, seperti air pembuangan limbah hewan ataupun rumah tangga, limbah rumah sakit, dan sebagainya. Jadi meski jumlahnya banyak, namun wujudnya yang berupa limbah, bahkan baunya sudah sedemikian menyengat, tentu tidak suci lagi untuk digunakan. Bila warna itu sekedar keruh karena tercampur dengan tanah atau lumpur, seperti pada banjir umumnya, maka air ini hukumnya tetap suci. Tak hanya berwutu, jika umat muslim yang tengah dilanda banjir, sholat di atas genangan air banjir, tetap diperbolehkan. Yang terlarang adalah, kita sholat di atas tempat yang diketahui kenajisannya. Misalnya, sholat di atas genangan darah, timbunan bangkai, kotoran manusia atau hewan, atau najis-najis lainnya. Wallahu'alam, biso'at.